Intro Guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi Kali ini Mamang mau menghibur kalian dengan matematika lagi Iya, guys Guys, guys, guys Kita langsung saja Kali ini Mamang mau membahas tentang probabilitas, guys Ini adalah salah satu matematika yang katanya lahir di meja judi Eh, nggak boleh toxic dong Mamang terlalu bersemangat, guys Iya, Mamang terlalu bersemangat kali ini Mamang semangat sekali untuk menghibur kalian demi ilmu pengetahuan Demi kalian tuh biar nggak pada bego Aduh, aduh Mamang ini ya Kata-kata Mamang ini sudah mulai nggak karuan ya Di awal-awal aja udah begitu Oke, Mamang langsung daripada Mamang lebih ranyau lagi Maka Mamang langsung saja membahas kali ini tentang faktorial Yang pertama, guys Kita membahas tentang faktorial Kali ini Mamang sudah menyiapkan di sini papan tulis yang baru Eh, yang baru dan sudah lama ya Sebenarnya ya Kali ini Mamang langsung saja Faktorial Oke, faktorial Aduh, usah juga nih Nulis di sini ya Rumus Faktorial itu Rumusnya adalah Misalnya ada N faktorial, guys Ini rumusnya adalah N dikurang satu Ini gimana nulisnya? Kurang ini, guys N kurang dua Dan seterusnya sampai dua kali satu Nah, begitu, guys Gampang sekali, guys Contohnya adalah Empat faktorial Misalnya berarti Empat dikali tiga Dikali dua Dikali satu Sama dengan seribu Oh, salah Kok seribu sih? Berapa sih ini? Empat kali tiga, dua belas Dua kali satu Dua Dua belas kali dua Dua belas kali dua Dua belas kali empat, guys Nah, seperti itu, guys Gampang sekali, bukan? Nah, gampang, guys Itu faktorial, ya Gak terlalu banyak Mungkin misalnya Tentang 51 faktorial, misalnya Ini gampang sekali, guys 51 Dikali 50 Dikali 49 Dikali 48 Dan kalian hitung sendiri Menggunakan kalkulator Kalau kalkulatornya kuat Aduh Ya, langsung saja, guys Gampang, ya Kalau kalian masih kebingungan Bisa saja komen di bawah sini, guys Komen saja Mama ini suka kalian komen-komen-komen Ya, walaupun mama ini Dilek Itu ya, bagaimana ya Yang penting kalian itu Bentar Oke, langsung saja Kali ini kita mau membahas lagi, guys Lebih jauh lagi Kita mau membahas tentang yang namanya Permutasi Permutasi, ya Permutasi Permutasi Semoga Ntar dulu nih Sudah direkam, ya Sudah direkam, guys Kita mau membahas tentang permutasi Jadi, permutasi itu Ceritanya adalah Penyusunan Cara penyusunan Betul ya Oh, iya betul Jadi, cara penyusunan suatu objek Guys Cara Jadi, misalnya kita punya Sejumlah objek Objek itu disusun dengan cara yang bermacam-macam Disusun dengan cara yang bermacam-macam Terkadang ada objek A yang ada di sebelah kanan Kemudian objek B di sebelah kiri Misalnya Itu disusun-susun terus Kita mau lihat dulu Fenomenonya Misalnya kita punya Empat objek, guys Misalnya objeknya itu adalah A, B, C, D Ya Memang tulis Ntar dulu nih Ini mana Mana kepalanya ini, ya Ini belum disunat, guys Belum disunat ini Nah, sana aja Kita pakai ini saja A, B, C, D Misalnya ada A Kita punya Empat objek, guys Katakanlah Dia itu adalah Objeknya adalah A, B, C, D Nah, kita ingin menyusun objek ini Dengan cara yang berbeda-beda Nah, ceritanya begitu, guys Kalau permutasi Sekarang Mama mau menjelaskan tentang Permutasi empat kali empat dulu, ya Empat kali empat, dong Permutasi empat empat, guys Empat pi empat Biasanya gini, ya Kalau nggak salah, ya Tulisannya, ya Lihat, bosko Nah, gitu Jadi, seperti ini, guys Kita mau membahas langsung saja Empat pi empat Ini Caranya adalah Ini Artinya adalah Kita menyusun Empat objek ini Dalam Susunannya empat Jadi, barisnya ada Baris empat, gitu, ya Berapa cara Menyusunnya ini Nah, kita coba, guys A, B, C, D Satu Kemudian B, A, C, D Oke Boleh Kemudian B, C, A, D Oke Kemudian B, C, D, A Oke, siap, bosko Kemudian Sekarang Kita mau Ini ada empat, ya Sudah, ya Kemudian Kita menyusun Susun lagi Ada yang lain lagi Misalnya Apa lagi, ya Misalnya B-nya kita geser Ya B, A, C, D Sudah Kemudian A, A, C, B, D Kemudian A, C, D, B Begitu Kemudian Apa lagi, guys Oke, sudah, ya Oh, ada 24, guys Ada 24 Jadi, harusnya ada banyak, nih Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Pokoknya ini, ya Intinya adalah Empat permutasi empat itu Adalah Banyaknya cara Menyusun ini, guys Ini baru dua belas, ya Eh, delapan Delapan 16 Ada delapan lagi Ada delapan lagi, guys Tadi kan empat faktorial Berapa, tadi Empat faktorial, tadi Empat kali tiga Kali dua Kali satu Sama dengan Berapa? Dua belas Oh, 24 Jadi, ada 24 cara, guys Nah Eh, betul, ya Betul, ya Kok ada 24 cara, sih Kan, empat Permutasi empat Oh, betul, guys Ada 24 cara Iya Itu, ya Ada 24 cara Nah, jadi Seperti itu, guys Jadi, ada Jadi, intinya adalah Permutasi itu adalah Banyaknya cara Menulis ini yang berbeda-beda Menyusun ini yang berbeda-beda Posisinya Itu, ya Posisinya ditukar-tukar Itu ada berapa Ada berapa opsi, gitu Nah, itu Jumlahnya itu Dilambangkan Atau dihitung dengan Rumus permutasi, ini Nah, ini namanya Kasus permutasi, guys Nah Oke Kita langsung saja ke rumusnya Eh, bentar dulu Bentar dulu Ada satu lagi, guys Memang mau menjelaskan lagi Tentang empat Misalnya adalah Empat permutasi dua Nah Sekarang Empatnya jadi dua Gimana, gitu ya Ini paling tinggi Ini adalah jumlah objek Jumlah objek total Yang kita punya, gitu Ini jumlah susunan Ya Jadi ini jumlah objek Jumlah objek Yang ini jumlah susunan Jumlah susunan Jumlah susunan Sosunan 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 Bukan susu sapi Bukan, ya Oke Jadi, dua ini adalah Yang di bagian kanan Itu menunjukkan jumlah susunan Kemudian yang di bagian kiri ini Adalah Jumlah objek total Jumlah objek total Yang ingin kita susun, gitu ya Oke Bagaimana dengan Kita lanjut lagi, guys Bagaimana dengan Empat permutasi dua tadi Empat permutasi dua Nah Ini artinya Ini kita punya empat objek Kita susun dua-dua Susun dua-dua Gimana, berapa banyak caranya Jadinya misalnya A, B Kemudian B, A Oke, boleh Kemudian A, C Kemudian C, A Kemudian A, D Kemudian D, A Kemudian B, C C, B B Jadi Intinya adalah Berapapun ini ya Nanti Insya Allah Mama mengajarkan Mencari Rumus jumlah totalnya Intinya adalah Disini Permutasi Empat Empat permutasi dua Empat permutasi dua Itu adalah Banyaknya Cara Menyusun objek Dua-dua Ini dari Empat objek Yang kita punya Nah Cukup mudah bukan Kita langsung Sekarang Kita belajar rumusnya Guys Langsung kita belajar rumusnya Rumusnya Rumus Kita langsung ya Jadi Rumus permutasi Itu adalah Rumus M faktorial Kemudian N dikurang R Faktorial Berarti Jadi Tadi Empat permutasi Empat Ini sama dengan Empat faktorial Dikurang Empat Kurang Empat Faktorial Sama dengan Empat faktorial Nol faktorial Nol faktorial Sama dengan Satu Guys Insya Allah Nanti Mama menjelaskan Kenapa Nol faktorial Sama dengan Satu Jadi Ini sama dengan Dua puluh empat Per satu Atau Dua puluh empat Kemudian Yang Empat Permutasi Dua Tadi Nah Ini adalah Empat Faktorial Dikurang Empat Dikurang Dua Faktorial Berarti Empat Faktorial Kurang Dua Faktorial Atau Empat Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Dua Kali Satu Ini Coret Coret Sama Dengan Dua Bles Pas Ya Dua Bles Ya Tadi Nah Berarti Tadi Memang Benar Dua Bles Itu Empat Formulasi Dua Jadi Mungkin Oh Iya Tadi Mama Mau Menjelaskan Tentang Kenapa Nol Faktorial Sama Dengan Satu Ya Nol Faktorial Sama Dengan Satu Guys Karena Ini Pokoknya Kita Ini Intinya Itu Yang perlu Diingat Kuncinya Intinya Formutasi Tadi Menyusun Sejumlah Objek Dengan Cara Berbeda Beberapa Susunan Yang Bagian Kanan Tadi Sekarang Kenapa Nol Faktorial Sama Dengan Satu Kita Kali Dua Kali Satu Kan Begitu Ya Nah Ini Ini Bisa Mama Tulis Yang Ini Ini Tidak Lain Adalah N Dikurang Satu Faktorial Nah Begitu Sekarang Mama Ganti Kalau Satu Faktorial Berapa Guys Satu Faktorial Itu Artinya Adalah Satu Nah Berarti Kan Kalau Menggunakan Rumus Ini Berarti Ini Satu Dikali Satu Kurang Satu Faktorial Nah Ini Sama Dengan Nol Faktorial Satu Kurang Satu Kan Nol Nah Makanya Itu Kenapa Jadi Nol Faktorial Itu Sama Dengan Satu Nah Mungkin Itu Guys Dari Mamang Video Ini Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Video Selanjutnya Jangan Lupa Slogan Kita Mas 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 Muda Muda Mujer Echt Oh